Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kapuas Hulu, Franciscus Wahyudi, mengklaim unggul sementara dalam data hitung cepat yang masuk di posko pemenangan. Meski unggul sementara dalam versi hitung cepat, namun Franciscus masih tetap menunggu perhitungan resmi dari KPU. Ia pun meminta agar seluruh masyarakat Kapuas Hulu supaya bersatu kembali dan rajut kebersamaan untuk membangun Kapuas Hulu bersama-sama setelah pesta demokrasi. Pada seluruh tim simpatisan raya lawan yang telah mendukung kami saat ini. Sehingga pada hari ini menurut hitungan tim UU dan C1 yang telah masuk ke sekatian kami, kami dipastikan unggul dalam perolehan suara yang saat ini sudah mencapai 85% dari TPS yang ada di Kepadaan Kapuas Hulu. Franciscus juga menyampaikan terima kasih kepada para pendukung dan masyarakat, serta mengimbau agar tidak ada perayaan berlebihan, serta selalu menjaga protokol kesehatan. Samsul Hardi, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat